Intro Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini, selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Money Boys, film drama Taiwan yang dirilis pada tahun 2021 Film yang berdurasi 1 jam 58 menit ini mengisahkan tentang kehidupan seorang pemuda yang bekerja sebagai money boy untuk membantu keluarganya di kampung Meski keluarganya bersedia menerima uang darinya, namun pemuda itu tidak pernah memberitahukan pekerjaannya Hingga suatu saat ketika keluarganya meminta pemuda itu untuk menikah, maka kehidupannya jauh semakin rumit Belum lagi kisah percintaannya dengan kekasihnya dan juga teman masa kecilnya Begitilah sekilas gambaran dari film ini Jika penasaran dengan kisahnya lebih dalam, saksikan video ini hingga selesai ya Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya Fei adalah seorang pemuda yang berasal dari sebuah pedesaan Ia merantau ke kota dan bertemu dengan Xiaolai Xiaolai adalah seorang money boy dan ia mencintai Fei Tak lama setelah mereka bertemu, mereka pun menjadi pasangan kekasih dan tinggal bersama Fei juga mengikuti jejak kekasihnya itu menjadi money boy Meski begitu, mereka berdua tetap saling mencintai Selain melayani kliennya masing-masing, mereka juga melayani satu sama lainnya Terkadang mereka juga melayani permintaan trisam Dari hasil pekerjaan itu, mereka mampu bertahan hidup di kota Bahkan membeli pakaian mahal dan juga bersenang-senang Tak jarang, Fei juga membantu keluarganya di kampung Dengan mengirimkan uang hasil pekerjaannya itu kepada mereka Meski ia tidak pernah memberitahukan dari mana ia mendapatkan uang itu Xiaolai bisa dikatakan sangat overprotective terhadap Fei Suatu malam, ia mengikuti Fei ke sebuah bar dan melihat Fei bersama salah satu kliennya yang ia kenal Nama kliennya itu adalah Bao dan Xiaolai tidak enggan menyapanya kembali Karena Xiaolai mengenal klien itu, ia pun memberitahukan Fei kalau kliennya itu berbahaya Namun, karena Fei sangat membutuhkan uang untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit Ia tidak mau melewatkan kliennya itu dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiaolai Ia tetap bersikeras untuk melayani kliennya itu dan meminta Xiaolai untuk tidak mencampurinya Namun, di esok paginya, Fei pun kembali ke apartemennya dengan keadaan babak pelur Ia menyesal karena tidak mendengarkan pesannya Xiaolai semalam Xiaolai pun terpukul melihat keadaannya Hari itu juga, saat Xiaolai melihat Bao kembali Ia pun membalas perbuatannya semalam dan langsung memukulinya menggunakan sebuah tongkat Meski telah terkena pukulan keras beberapa kali, namun Bao tetap berusaha untuk kabur Xiaolai mengejarnya dan akhirnya mereka berdua bergulat di persimpangan jalan yang berlumpur Tak lama, anak buahnya Bao datang untuk menolong Bao Ketika mereka menahan tubuhnya Xiaolai ke tanah Bao mengambil sebuah palu dan langsung memukul Xiaolai hingga kakinya patah Ia akhirnya hanya bisa terbaring di apartemennya Sementara, Fei juga belum pulih dari perbuatan yang dilakukan oleh Bao kepadanya Suatu saat, ketika Fei hendak turun dari lantai apartemennya Ia mendengarkan suara polisi datang untuk mencarinya dan juga Xiaolai Fei pun kembali naik dan berusaha agar polisi itu tidak melihatnya Ia melihat polisi itu memasuki apartemennya Ketika polisi itu masih berada di dalam apartemennya Fei kembali menuruni tangga apartemen itu dan cepat-cepat untuk langsung kabur Meski keadaannya masih memperhatinkan dan berjalan dengan pincang Filim pun beralih 5 tahun kemudian dan Fei telah tinggal di kota yang lain Di sana, ia tetap menjalani profesinya sebagai money boy Saat ia menerima telepon dari saudarinya di kampung Diketahui bahwa ibunya Fei telah meninggal dan ia tidak pernah pulang kampung sejak ibunya meninggal Ia juga jarang menelpon atau memberikan kabar kepada ayahnya Saudarinya membujuk dia untuk menelpon ayahnya karena ayahnya pasti merindukan dia Meski ayahnya tidak secara langsung mengungkapkannya Namun, Fei seringkali mengabaikan pesan dari saudarinya itu Di kota itu, pekerjaannya Fei jauh lebih lancar daripada yang sebelumnya Ia bahkan mampu membelikan sebuah tempat tinggal yang jauh lebih bagus Para pengusaha bahkan tidak keberatan menemuinya secara langsung ke rumahnya Untuk mendapatkan pelayanan dari Fei Satu hari, Fei dan temannya menghadiri sebuah pesta pernikahan dengan mereka yang bernama Xiangdong Xiangdong adalah seorang gay dan pekerjaannya sama seperti apa yang dilakukan oleh Fei dan temannya Namun, demi kepuasan hati keluarganya Xiangdong pun mau menikahi wanita yang juga tidak mencintainya Diketahui bahwa wanita itu menikahi Xiangdong demi mendapatkan hartanya Fei dan temannya menyebutkan pernikahan itu adalah pernikahan falsu Dan mereka tidak perlu memberikan hadiah Ketika Fei dan teman-temannya berbincang-bincang selesai acara itu Salah satu temannya menceritakan bahwa baru-baru ini Ia melihat seorang penyanyi jalanan yang berjalan bincang Penyanyi jalanan itu memberitahukan kalau dulunya dia adalah seorang manipoi tersukses di kota Sengjen Penyanyi jalanan itu juga memberitahukan kalau kakinya patah karena berkelahi dengan seseorang demi melindungi kekasihnya Namun, ia berakhir di penjara selama 2 tahun dan kekasihnya itu juga menghilang Kisah yang diceritakan oleh temannya Fei sama seperti kisah yang dalami oleh Xiaolai Dan Fei sempat terdiam mendengarkannya Suatu hari, Fei hendak melayani seseorang yang terlihat kaku Namun ternyata, kliennya itu adalah anggota polisi dan disuruh untuk menjebak Fei Ketika polisi datang ke rumahnya, mereka mencurigai Fei telah melakukan prostitusi dan menyeluruhkan obat-obatan Mereka pun langsung menggeledah rumahnya Fei Fei tidak mencoba melawan mereka dan hanya menuruti permintaan polisi itu Namun, polisi itu tidak mendapati sesuatu barang yang mencurigakan dari rumahnya Meski Fei sempat dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki, namun ia tetap dibebaskan Dari kejadian itu, Fei akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya Ketika ia hendak menyeberangi sungai menggunakan jasa penyeberangan Ia sempat ingin dikuras oleh orang sekampungnya sendiri karena mengira Fei seorang wisatawan Namun, tiba-tiba salah satu teman masa kecilnya yang bernama Long datang menyapahnya Fei hampir saja tidak mengenalnya Long pun memberitahukan petugas penyeberangan itu bahwa Fei berasal dari kampung itu Long juga membantu Fei membawakan barang-barangnya Di atas perahu penyeberangan, Long mengajak Fei berbincang-bincang Fei juga bertanya mengapa Long tidak pergi merantau Long menjawab kalau ia telah mencoba merantau ke kota yang sama di mana Fei awalnya merantau Namun, karena ia tidak bertemu dengan Fei di sana, ia pun kembali lagi ke kampungnya Fei memberitahukan kalau ia memang tidak lama tinggal di IU atau kota perantauannya sebelumnya Melainkan ia sudah pindah dari sana Fei akhirnya bertemu dengan keluarganya Ternyata, ia tidak memberitahukan kepulungannya dan kakak perempuannya heran melihatnya Hari itu juga, sadarinya membawa Fei cara ke makam ibunya Fei minta maaf karena tidak bisa pulang melihat ibunya sebelum ibunya mengembuskan nafas terakhirnya Melihat Fei begitu sedih, kakak perempuannya langsung memeluknya Fei juga mengunjungi kakeknya yang sudah sakit-sakitan dan lupa ingatan Kakeknya mengira kalau Fei adalah cucu yang lainnya Ia memberikan sebuah kalung dan meminta mengubahnya menjadi sebuah cincin agar bisa dipakai untuk melamar wanita dan menikah Kakeknya belum mengenal kalau cucunya itu adalah Fei Ia sempat mengucapkan penyesalannya terhadap Fei karena Fei memilih jalannya sendiri dan selalu melajang Meski Fei terpukul mendengarkan perkataan itu, namun ia tetap berusaha menyadarkan sang kakek agar mengenalnya Fei menemani sang kakek di kamarnya hingga malam hari Ia juga ikut tertidur di samping tempat tidur sang kakek Ia pun dibangunkan oleh ayahnya untuk makan malam Fei merasa senang melihat ayahnya Meski mereka sudah lama tak bertemu, namun masih ada rasa sungkan untuk memeluk satu sama lainnya Malam itu juga, Fei dibawa ayahnya makan malam bersama paman dan juga sanak saudaranya Di tengah makan malam mereka, mereka mulai membahas tentang pernikahan dan memiliki keluarga Mereka juga mulai mempersoalkan Fei yang tak kunjung menikah dan belum memiliki pacar Pamannya terlihat galak dan suka mencampuri kehidupan orang lain Meski ayahnya Fei tidak mempermasalahkan jika belum mendapatkan cucu dari Fei, namun pamannya malah lebih agresif mencampuri urusan mereka dan membawa-bawa nama baik keluarganya Pamannya juga mulai membahas hal-hal aneh yang menyinggung hatinya Fei Ketika pamannya menanyakan hal aneh kepada Fei, Fei malah meminta pamannya itu untuk menikmati makanannya Ia pun beralasan pergi untuk memeriksa kakeknya, namun pamannya semakin marah dan mulai membentak Fei Ia mengatakan kalau Fei lah penyebab kakeknya sakit-sakitan Ketika Fei menanyakan mengapa pamannya menyalahkannya, pamannya pun memberitahukan kalau mereka sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Fei di kota Pamannya mengakui kalau keluarga besarnya sangat merasa malu dengan pekerjaannya Fei di perantauan Fei siok mendengarkannya dan mencoba meninggalkan makan malam itu Tetapi pamannya tetap meneriakinya untuk berhenti Pamannya berteriak mengatakan kalau Fei akan membunuh kakeknya jika ia masih berani menampakkan wajahnya Fei tetap melanjutkan langkahnya Pamannya pun mengejarnya dan mengambilkan sebuah sapu dan memukuli Fei di dalam rumah Keributan pun terjadi di malam itu Ayahnya Fei tidak tahu siapa yang harus ia bela Ia tetap duduk dan semakin tertekan Kakak perempuannya Fei sempat menangis dan mencoba melindungi Fei saat itu Sanak saudara atas sepupunya Fei juga ikut menyerang Fei Setelah beberapa hari di kampung, Long kembali menemui Fei dan mengajaknya untuk berenang ke tipi laut tempat favorit mereka sewaktu kecil Sebelum berenang, Long juga memberitahukan kalau ia juga sempat pergi ke kota Shenzhen untuk menemui Fei Tetapi di sana, ia malah mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik yang mempekerjakannya selama 16 jam sehari Ia mengaku hampir tidak pernah melihat matahari selama bekerja di sana Fei tidak meresponnya sama sekali Long akhirnya mendorongnya berenang ke laut dan mereka pun berenang bersama-sama sambil mengenang masa kecil mereka Sehari sebelum Fei kembali ke kota, kakak perempuannya berpesan kepadanya Meski secara tidak langsung mengatakannya, namun kakak perempuannya itu seolah telah menerima jati diri dan pilihan hidupnya Fei Kakaknya berpesan agar tidak menyenyakkan hati seseorang apabila Fei menemukan siapapun orang yang benar-benar mencintainya Karena kesempatan tidak akan datang kedua kali Fei akhirnya kembali berangkat ke kota Tak lama setelah ia tiba di vilanya, ia pun menerima telepon dari Long Ternyata, Long mengikuti Fei dengan diam-diam dari kampung dan telah mengetahui tempat tinggalnya Ia pun meminta Fei menemuinya di depan vilanya dan Fei tetap menemuinya meski sempat merasa syok Fei kurang senang melihat kedatangannya meski Long membawakan makanan kesukaannya dari kampung Fei juga enggan mengajak Long memasuki vilanya Ia malah langsung mengajak Long untuk makan malam di luar dan meminta Long menunggunya sebentar di depan vilanya Muhammad infringa Terima kasih telah menonton musik Terima kasih.